Halo semuanya, saya Kusuma Wijaya, dan mari kita lihat thumbnail video-video ini. Kita bisa lihat bahwa banyak YouTuber Indonesia yang telah membuat video mengenai Siren Head sebagai SCP-6789. Tetapi, apakah Siren Head adalah SCP atau video-video ini isinya salah? Siapa yang membuat SCP-6789 dan kenapa? Anda dapat menonton video ini sampai akhir, dan saya juga akan memberikan pengumuman penting di akhir video ini. Maka dari itu, tetaplah menonton video ini. Siren Head adalah sebuah makhluk tinggi berkepala sirene yang dibuat oleh Trevor Henderson, seorang seniman horror yang terkenal dengan karya-karyanya. Tetapi, kita banyak melihat video dan orang-orang yang mengatakan bahwa Siren Head adalah SCP dengan nomor 6789. Di sini, saya akan menjelaskan fakta dibalik benar-tidaknya informasi ini. Angka SCP tertinggi saat ini adalah SCP-5999. Belum ada SCP resmi yang angkanya di atas 6.000. Jelas bahwa SCP-6789 itu bukanlah SCP resmi. Trevor Henderson dan pihak SCP Foundation sampai berada dalam sebuah kontroversi atau drama karena hal ini. Kenapa? Untuk SCP Foundation sendiri, mereka tidak mau adanya hal-hal yang melanggar hak cipta untuk dijadikan SCP. Tetapi, sudah beberapa kali ada orang yang mencoba membuat Siren Head menjadi SCP, dan kebanyakan dari mereka ditolak karena tidak memiliki izin dari Trevor Henderson, pembuat Siren Head. Seperti yang kita bisa lihat di sini, mereka langsung ditolak oleh pimpinan website SCP Foundation. Saya rasa, walaupun mereka mendapatkan izin dari Trevor Henderson sekalipun, bukan berarti SCP mereka dapat disukai banyak orang. Tapi, mendapatkan izin dari Trevor Henderson sangatlah tidak mungkin. Mengapa? Karena Trevor Henderson tidak mau karyanya dijadikan SCP. Lewat Twitternya, dia menjelaskan bahwa dia menyukai SCP Foundation, tetapi tidak mau Siren Head menjadi sebuah SCP. Lalu, siapa yang menulis artikel SCP-6789 dan mengapa? Jawabannya, saya tidak mendapatkan bukti yang cukup dari siapa pelakunya. Tapi, ada spekulasi bahwa pelakunya adalah seorang YouTuber besar. Tetapi, kita perlu tahu bahwa SCP-6789 atau Siren Head ditulis di SCP Sandbox, sebuah wadah bagi artikel SCP dan tulisan SCP lainnya yang belum selesai, atau mungkin perlu perbaikan sebelum di-upload ke website SCP Foundation. Jelas, tulisan di sini tidaklah resmi sebagai sebuah SCP, tetapi, banyak orang yang menyira SCP-6789 itu SCP, maka dari itu, kalian tidak bisa membaca artikel ini lagi, karena telah dihapus dan digantikan oleh sebuah peringatan. Peringatan ini bertuliskan bahwa Siren Head itu bukanlah SCP, dan orang-orang tidak boleh menulis Siren Head sebagai sebuah SCP. Tapi, kalau kalian mau membacanya, masih ada arsip artikelnya di internet. Tapi, menurut saya, artikel ini kualitasnya sangat buruk. Sekarang, siapa pelaku dibalik SCP-6789? Saya peringatkan, ini adalah teori dan tidak 100% benar, dan perkenalkan, Newscap Pro. Dia adalah seorang YouTuber yang memiliki banyak channel, dan channelnya sendiri membahas SCP dengan animasi Minecraft. Dia juga memiliki channel SCP Animated yang juga cukup populer. Kedua channel ini dulunya pernah mengupload video tentang Siren Head yang mereka sebut sebagai SCP-6789. Tak lama kemudian, Traverse laku pemilik hak cipta Siren Head langsung memaksa Newscap Pro untuk menghapus video tersebut karena pelanggaran hak cipta. Namun, hal ini terlambat karena banyak orang yang percaya bahwa Siren Head itu adalah SCP. Dan tentunya, banyak orang yang bertanya apakah Siren Head itu SCP di berbagai macam media sosial. Nah, walaupun Newscap Pro mungkin bukan orang yang menulis SCP-6789, dia telah mempopulerkan ini. Sekarang, sudah jelas hasilnya. Tetapi, ada satu hal yang belum terselesaikan. Banyak YouTuber Indonesia yang membuat video mengenai SCP-6789 ini, dan saya tidak yakin isinya sangat akurat. Oleh karena itu, saya berharap ke depannya agar YouTuber Indonesia dapat menyelidiki informasi yang ada lebih dahulu, dan jangan sampai membuat thumbnail dan judul yang bersifat clickbait. Oh ya, pengumuman pentingnya adalah, video saya setelah ini adalah pembahasan Mobile Task Force. Sudah banyak yang meminta video ini dibuat, dan walaupun saya tidak dapat mengonfirmasi kapan video ini dirilis, Saya berjanji untuk membahas hal-hal yang banyak orang tidak ketahui soal MTF. Tunggu saja video saya, dan terima kasih telah menonton video debut saya. Kusuma, out.